Pagi yang cerah di taman bermain, ada seorang anak bernama Caca yang sedang asik makan snek kesukaannya. Enak deh makan nyam 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 nyam. Wah wah wah, ada anak-anak usil yang melempari Caca dengan kertas sehingga sampah di mana-mana. Wah ada monster, lari! Aku lupa si monster sampah. Kalau kalian buang sampah sembarangan terus, aku akan bertambah besar karena banyak sampah. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Aku punya solusinya. Perkenalkan, aku adalah Raybreaker. Aku dan ibuku biasanya memilah sampah. Nah, sampah-sampah ini untuk di daur ulang. Hah? Memilah sampah di daur ulang? Gimana caranya? Iya, caranya mudah sekali loh. Di sekolah kita diajarkan untuk memilah-mirah sampah. Menjadi tiga jenis. Pertama, sampah organik yang terdiri dari sampah buah-buahan, lalu juga sisa makanan, ada daun-daunan, dan juga kertas. Nah, yang selanjutnya ada yang non-organik, seperti kantong plastik, lalu tutup botol plastik, dan juga botol kaca. Lalu, ada yang terakhir adalah sampah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Seperti ada masker bekas pakai, peralatan elektronik yang tidak terpakai, dan batu baterai. Nah, teman-teman, kalian suka makan snek enggak? Ah, sneknya snek apa? Wah, kalau itu aku juga suka. Oh iya, teman-teman tahu enggak, kalau snek itu sampah kemasannya, terus juga bungkus mie instan, dan label minuman, Itu dapat mencemari lingkungan, dan juga sangat sulit untuk diolah. Sampah-sampah seperti itu bisa kalian kirimkan ke Rebricks, loh. Untuk dijadikan bahan bangunan ramah lingkungan. Wah, kalau gitu, ayo kita pilih sampah-sampahnya. Akhirnya, monster sampah di kalahkan oleh Caca dan Sofi, karena mereka telah memilah sampah. Ayo, teman-teman semua, bantu Caca dan Sofi memilah sampah ya di rumah, agar tidak ada lagi monster sampah di sekitar kita. Yeay, kita berakhir. Sampai jumpa, teman-teman. Didukung oleh Rebricks dan USACCBO.